eh oh no pound ini artinya apa dia mengatakan bahwa alamat di alamat email ini itu pernah ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan bahas tentang salah satu tools yang bisa kita pakai atau platform yang kita bisa gunakan untuk mengecek apakah email kita itu sudah pernah bocor sudah pernah di-hack ya dari website manapun yang kemungkinan itu punya celah keamanan sehingga email kita bocor dan bisa diakses oleh orang lain seperti halnya Zoom yang sempat ramai karena dia database nya dibagikan begitu ya tidak web nah ada pun caranya adalah silahkan buka ya browser kemudian have I been pound nah ini adalah alamat url yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah email kita itu sudah pernah terkena hack atau belum jadi misalkan saya contohkan ya email ini ini email yang saya ambil secara random kemudian saya klik Pound Hai eh Oh no pound ini artinya apa dia mengatakan bahwa alamat si alamat email ini itu pernah ditemukan ya setelah eh dimana ditemukan itu pada enam ya website yang database nya pernah bocor dan ditemukan juga tiga-tiga paste ya jadi semacam copy paste di beberapa tempat yang orang tuh menaruh ya email tersebut ya email sini nah dimana dimana saja begitu ya disini dikatakan bridges that you are found nah dimana alamat email ini pernah bocor ya dimana alamat ini email ini pernah bocor disini dikatakan ya ini unverified tapi di tahun 2018 massive collection ada 3000 data breach ya kebocoran data ditemukan online begitu nah disini apa saja yang dikompromise itu email addressnya dan passwordnya kemudian di tahun 2016 email yang sama itu juga pernah terbongkar ya itu eh dari kebocoran data di website abuse with.us begitu jadi dedicated to helping people hack email online gaming ya apa saja yang dikompromise email addressnya IP addressnya password sama username kemudian black hat kemudian ada collection tapi ini unverified ya kemudian tracking forum seperti itu seperti itu jadi apa dimana saja itu kan dimana kebocoran data itu muncul dan email itu ada di dalam data koleksi yang bocor itu nah selanjutnya paste 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 is information that has been published to publish facing website jadi kadang-kadang ya ada beberapa website yang memang menaruh dokumen semacam kopian ya kopian artikel dan sebagainya atau paste lah mungkin kalau kita pemilihannya di Indonesia begitu ya nah dimana saja di balokai online pemid black online underground revolution nah disana ada email ya jumlah email yang bocor apa yang dipaste disana ditaruh disana ini jumlahnya ya seperti itu jadi eh ini adalah email kita bisa gunakan saya misalkan coba gunakan email saya yang lain misalkan ya nah ya good good news ya jadi email saya kebetulan mudah-mudahan begitu ya apakah ini menjamin tidak sepenuhnya menjamin tapi ini bisa jadi salah satu parameter untuk menguji apakah email kita itu aman atau tidak seperti itu nah si di website ini itu dia menyimpan ya eh lebih dari 440 website yang sudah pernah di-hack begitu ya kemudian pound account ya ada lebih sembilan miliar akun email mungkin kredential dan sebagainya 1212 ribu paste sama eh paste account 134 juta nah eh branch ini adalah dimana koleksi username dan password atau email atau kredential itu pernah bocor begitu ya nah termasuk ini adalah yang terbaru yang di koleksi oleh si eh have I been found ya seperti itu jadi mudah-mudahan ini membantu kita untuk menemukan yang pertama apakah email kita itu sudah aman atau pernah di-hack oleh orang lain dan yang kedua adalah eh kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan setelah ini yang harus kita lakukan adalah silahkan ganti password ya tadi misalkan email yang sebelumnya itu di-hack di tahun 2018 berarti kalau misalkan merasa masih menggunakan password yang sama 2-3 tahun yang lalu atau setahun yang lalu sebaiknya ya tipsnya adalah harus rajin mengganti password makanya ada beberapa policy ya kebijakan kalau bisa sih password itu rutin diganti mungkin ya setiap tiga bulan dan sebagainya oke seperti itu mudah-mudahan membantu terima kasih sampai jumpa ya di video selanjutnya ya ya ya